Ribuan pedagang protes menolak revitalisasi pusat pasar. Di hadapan wali kota Medan, mereka menyampaikan keberatan karena revitalisasi dinilai merugikan pedagang. Ribuan pedagang yang berjualan di pusat pasar Medan protes dan mendatangi kantor balai kota Medan. Dengan membawa spanduk bertuliskan tolak revitalisasi, pedagang meminta wali kota Medan segera membatalkan revitalisasi yang akan dilakukan Pemko bersama pihak ketiga. Dalam orasinya, pedagang menilai revitalisasi tersebut dapat merugikan pedagang karena harus berhenti berjualan selama proses revitalisasi. Aksi pedagang mendapatkan tanggapan langsung dari wali kota Medan, Bobi Nasution. Saat menjumpai pedagang di depan kantornya, Bobi sempat adu argumen dengan pedagang-pedagang. Pedagang menyampaikan tidak pernah dilibatkan oleh perusahaan umum daerah pasar mengenai revitalisasi. Mendengar hal ini, Bobi langsung menonaktifkan direktur utama perusahaan umum daerah pasar yang saat itu berada di lokasi. Bobi menjelaskan pihaknya akan tetap merevitalisasi bekerjasama dengan pihak ketiga mengingat kas perusahaan umum daerah pasar tidak mampu merenovasi pasar secara mandiri. Di awal wacana ini sudah saya sampaikan, pedagang yang tidak dilibatkan, tadi dengar sendiri ya, pedagang yang tidak dilibatkan, tidak tahu. Tujuan kita hanya ingin pasar tersebut, bagus. Pasar tersebut bisa ramai-kembali-ramai dikunjungi. Dulu yang berkunjung itu bukan hanya lokal dari kita, tapi bahkan dari Malaysia, dari Thailand, banyak yang datang dulu bersama. Pak, terkait PUD ini banyak yang mengulukan? Sementara itu, perwakilan pedagang menyatakan akan tetap menolak revitalisasi pusat pasar karena dinilai merugikan para pedagang. Kesepakatannya jelas, tadi bahwasannya pedagang pusat pasar menolak revitalisasi. Namun, ada ajakan komunikasi lebih lanjut dari Bapak Wali. Bahwasannya akan ada pertemuan besok jam 1, di mana akan disepakati seperti apa bentuknya. Tapi kami tegas, pedagang pusat pasar renovasi, bila memang harus membutuhkan dana dari pedagang pusat pasar, kami akan konsolidasi bersama dulu. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara